Dan nggak jelas itu. Ada orang yang nggak berpengalaman dalam pemerintahan, kita tahu. Tiba-tiba ada misalnya dari kantor kemenpora, atau dari kantor menko kemarin timan dan investasi. Nggak punya pengalaman dalam pemerintahan lokal. Kan banyak itu PJ-PJ itu, bahkan juga dari polisi. Padahal juga dari TNI. Jadi presiden ini kan anaknya maju. Tidak mungkin seorang bapak di dunia ini tidak akan menolong anaknya. Kecuali hari kiamat, saya bilang. Kalau pilpresnya berlangsung dengan fraud, maka presidennya harus disoal lebih dahulu. Kemana, bagaimana Anda melakukan itu? Baiknya kemenangan yang dicapai dengan cara itu, dengan fraud itu, harus dianulir. Pilpres diulang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan toko yang luar biasa nih. Punya pengalaman panjang di dunia pemerintahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, netizen. Nama beliau adalah Profesor Dr. Juhir Mansa Johan. Karir terakhir adalah Dirjen ya, Prof. Dirjen Otonomi Daerah. Dirjen Otonomi Daerah. Dan beliau juga mengambil PISD dulu ya. PISD di Hawaii ya. Doktornya ya di Hawaii, di Amerika Serikat. Luar biasa pengetahuan dan pengalaman Prof. Johan ini dalam bidang pemerintahan dan politik. Kemarin dihadirkan di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli. Netizen, orang yang tampil di MK sebagai saksi ahli itu mempunyai kualifikasi yang tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu, hari ini kita sangat bersyukur kita bisa menggali lebih jauh pendapat-pendapat dari Prof. Johan. Saya panggil Prof. Johan ya. Prof. Johan aja. Jo. Prof. Johan. Ah, lebih akra. Jadi Prof. Johan, kemarin ini kan kelihatannya keterangan itu luar biasa. Mengentakkan kita. Alhamdulillah. Prof. Johan, ini kan menarik kalau kita lihat ya. Yang dipersoalkan ini adalah keterlibatan Presiden rata-rata. Semua mempersoalkan keterlibatan Jokowi sebagai Presiden di dalam Pilpres kali ini. Betul. Dan mereka menganggap bahwa keterlibatan atau cawe-cawe Presiden itu nyata-nyata membuat Pilpres kali ini tidak berjalan secara jurdil. Kira-kira begitu Prof. Jurdil. Bebas, jujur, adil, dan rahasia. Itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan fair election namanya. Oke. Konsepnya. Itu tidak jalan. Jadi tidak sesuai dengan amanah Pasal 22 E ayat 1.45 ya. Benar. Oleh karena itu kalau kita lihat bahwa ini sudah bisa dikategorikan kecurangan yang dilakukan oleh Presiden atau Kepala Negara ya. Yang cawe-cawenya itu kelihatan. Oleh karena itu Prof, saya ingin bertanya nih kepada Prof. Prof, apakah dengan cawe-cawenya Pak Jokowi ini selaku Presiden di dalam Pilpres ini, ini semakin meyakinkan kita semua bahwa ternyata sudah terjadi yang namanya kecurangan yang sifatnya TSM. Oh, TSM ya. Karena kan orang selalu kalau bicara tentang TSM, orang selalu cuma berpikir tentang selisih gitu ya. Selisih hasil suara. Tapi kan lebih jauh sebenarnya. Kemarin Prof. Jauh itu sampaikan luar biasa ya. Bagaimana birokrasi itu digerakkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana perangkat desa digerakkan. Kemudian yang paling parah lagi pengangkatan PJ-PJ itu ya. Betul, betul. PJ-PJ kembali daerah. 271 loh banyaknya. 271. Hampir 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia di bawah kepimpinan PR-PJ. Gubernur Patina Wali Kota. Oke, bisa enggak Prof. Jauh menjelaskan kepada kita korelasi pengangkatan PJ itu sehingga itu yang membuat kemenangan paslon 02 begitu luar biasa. 58 persen. Lagi nih, kalau PJ ini nyata sekali bahwa perbuatan tindakan ucapan Presiden Jokowi Dodo untuk bisa mengontrol PJ. Jadi ada teori saya itu mendongkrak suara dalam pilpres. Oke, mendongkrak ya. Bagaimana mendongkrak suara. Ya, 02 misalnya suaranya kan lama sekali 30, 40, tidak sampai-sampai ke 50 persen kan. Nah, harus ada cara mendongkraknya, men-triggernya. Trigger. Sehingga dengan dipicu, faktor itu suara itu bisa loncat tinggi. Nah, di dalam model masyarakat Indonesia, kita masyarakat kita kan masih masyarakat yang feodalistik dan paternalistik. Iya, orientasi kepada bapak pejabat, kemudian kultur feodal, menghormati orang pegang jabatan, kekuasaan, rakyat. Yang dibawa apa, yang dikata bapak lah. Ya kan, nah kami akan ikut gitu ya. Itu kultur birokrasi kita ya? Kalau rakyat seperti itu umumnya, feodalistik, paternalistik. Di birokrasi kita, ditambah lagi ada kultur asal bapak senang, ABS. Yang penting beliau senang sebagai atasan kita. How to serve the boss. Nah, kemudian kulturnya lagi safety player. Yang penting main aman kita di birokrasi. Ya, jabatan aman, proyek aman, ya apa kata yang di atas lah. Oke ya, kau menangkan jagoanku gitu ya. Nah, maka itu akan dikerjakan. Nah, PJ-PJ ini pengangkatannya akan dipusatkan oleh pemerintah ini ke tangannya presiden. Namanya recentralisasi politik. Biasanya recentralisasi itu administrasi aja. Ya kan, atau recentralisasi ekonomi dan fiskal. Tapi ini enggak recentralisasi politik. Kewenangan untuk pengangkatan PJ, semuanya dipusatkan di istana. Di bawah presiden Joko Widodo. Dulu, zaman presiden SPY, saya kutun diri Jan Oda di zaman presiden SPY. 2010-2014. Itu PJ-PJ itu ada pengaturannya lewat PP nomor 6 tahun 2005. Sehingga saya kalau saya enggak salah. Jadi pengaturan PJ ini gini. Untuk PJ Bupati, Wali Kota, kewenangannya putus di Kementerian Dalam Negeri. Kewenangan PJ Gubernur, barulah jadi kewenangan presiden. Nah, di zaman presiden Joko Widodo, semuanya ditarik. Jadi, PJ Bupati, Wali Kota, dan PJ Gubernur, 271 banyaknya. Yang tadi 90 persen penduduk Indonesia. Dan pemilihnya itu bayangin juga banyaknya berapa. Itu di bawah kemenangan PJ. Nah, itu ditarik ke istana. Nah, ada dalil dalam birokrasi. Birokrasi itu begini. Kan dia dari ASN nih. PJ-PJ ini dari apartus sibernegara. Apartus sibernegara ini dalilnya begini. Siapa yang mengangkat kita, maka dia harus kita taati. Jadi pejabat yang mengangkat, kita taati. Nah, sementara dia memimpin suatu daerah. Nah, ini kan rakyat bagaimana kehadirannya? Jadi dia lebih taat kepada arahan perintah pejabat. Dalam hal ini tentu saja presiden. Daripada kepada rakyat daerahnya. Nah, dengan begitu maka PJ-PJ di bawah kontrol dan kendali penuh oleh presiden. Bahkan dalam satu rapat kerja di istana yang menghadirkan para PJ se-Indonesia, presiden menyatakan evaluasi para PJ itu akan saya lakukan tiap hari. Anda miring-miring. Hati-hati ya. Nah, coba. Padahal perotapnya sudah diatur nih. Bahwa yang evaluasi PJ itu tiap tiga bulan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Anda ini di bawah kendali dan kontrol saya. Dan PJ-PJ ini selalu mengikuti dan membaca gerak-geri dari presiden ini ke mana arahnya. Dalam pilpres. Jadi, di birokrasi itu juga orang-orang nggak selalu pakai surat-surat begini. Ya kan? Itu kan nanti ketahuan. Nah, kalau pakai orahan lewat surat. Jadi, namanya kode-kode body language gerak-geri. Itu terjadi, Prof ya? Itu terjadi. Jadi, misalnya kalau Pak Jokowi bilang, eh, kau menangkan paslon ini. Nah. Dia ngomong aja gitu ya? Itu kalau dia ngomong. Ini nggak perlu ngomong. Cuma dia duduk-duduk kongko-kongko sama Prabowo aja. Oke. Itu udah kebaca tuh. Nah, kan duduk tuh makan bakso. Itu PJ di lapangan itu menafsirkan ini jagoan beliau. Harus diikuti? Harus diikuti. Harus didukung. Termasuk juga karena calon waprasnya kan anaknya presiden. Ya sudah ketahuan, nggak lagi dibaca. Sehingga dengan demikian, 271 PJ itu dengan jaringan yang dia miliki ke masyarakat. Dan dengan perangkat pemda yang dia kuasai. Ya. Dinas-dinas sampai ke kecamatan itu bisa dipakai untuk memenangi paslon nomor dua. Oke, Prof. Ini kan terbukti ya kalau seperti tadi Prof bilang itu ada 271 PJ itu. yang dilantik. Dan itu terbukti ya bahwa di daerah para PJ yang dilantik oleh Pak Jokowi itu, itu semua menang paslon 02 ya. Ya, datanya yang saya dengar itu ada data lima puluhan persen kemenangan itu. Kemenangan itu ya. Jadi rata-rata lima puluhan persen menangnya. Menang besar lah. Menang besar ya. Dan itu membuktikan bahwa Presiden kali ini memang menggunakan aparatur sipil negara atau aparatur negara untuk memuluskan kemenangan paslon dua. Salah satu contohnya misalnya begini, Prof. Kita juga lihat ada perangkat desa yang dimobilisasi, yang nyata-nyata itu diarahkan untuk mendukung paslon dua. Kira-kira apa yang terjadi itu? Kalau yang kontaknya dengan kepala desa dan perangkat desa, itu nyata kelihatan dari pertemuan-pertemuan yang menggerakkan kepala desa. Yang pertemuannya itu misalnya begini, pertemuan Presiden sendiri dengan asosiasi para kepala desa di istana. Nah itu tanpa dihadiri oleh menteri terkait. Jadi itu seolah-olah kan kita bacanya, karena nggak ada jumpah pers juga. Tapi ada arahan-arhan kayaknya kepada asosiasi. Karena ada kan pertemuan di istana. Biasanya maksudnya kepala desa ini cukup camat aja mengurus. Nah ini sampai ke istana, Presiden nyugus langsung kemana aja camat, kemana memuati, kemana gubernur dibaypas semua kan. Nah itu pertanda indikasi bahwa ini ada misi-misi khusus nih kepada para kades lewat asosiasinya. Nah yang kedua ada pertemuan-pertemuan yang digalang. Jadi misalnya ada desa Bar Satu ya, yang kumpul di Istora Senayan. Kemudian ada paslon 02 diwakili oleh calon rakyat presiden ya, Saudara Gibran. Itu kan ada di situ. Nah itu ada dukungan-dukungan yang dimintakan kepada kepala desa untuk pasangan aslon nomor 2. Nah persoalannya adalah apakah itu dibolehkan? Sebetulnya kalau pakai aturan undang-undang desa nomor 6 2014, kepala desa itu harus netra dalam politik. Tidak boleh ikut serta dalam kampanye. Dan diikut sertakan dalam kampanye, nggak boleh kepala desa itu. Dan kalau ada gerakan kepala desa pergi, dikumpulkan, itu camat bupati harusnya melarang mereka. Nah jadi PJPJ ini saya tenggarai, ini PJPJ itu melakukan semacam politik pembiaran. Jadi PJPJ ini yang ada, itu kok mereka nggak dilarang pergi karena nyata-nyata adalah pergi untuk mengarir satu pertemuan dalam rangka penggalangan kan, dukungan untuk paslon 02. Kecuali Gubernur Daerah Estimewa Yogyakarta, namanya Sultan Amangkub Wanuk 10. Itu ada imbawan dan permintaan dia kepada para kepala desa, se-DIY tidak boleh pergi ke acara-acara yang terkait dengan pertemuan-pertemuan kepala desa dalam rangka penggalangan. Oke, jadi memang ada aturannya Prof ya? Ada aturannya. Perangkat desa itu harus netral ya? Netral, keluar itu di undang-undang. Dan kalau dia melanggar, ditegur dua kali oleh bupati, kalau dia tetap bandel, masih pergi ke Jakarta, ikut penggalangan, dapat diberhentikan sementara. Dan itu tidak satupun kepala daerah melakukan. Karena yang bisa memberhentikan itu adalah PJPJ sebenarnya. Di kemarinnya itu tadi, PJPJ yang jadi bupati, ya kan dia bisa memberhentikan. Tapi mereka tidak menegur ya? Teguran tidak ada, apalagi mau diberhentikan. Jadi semacam politik pembiaran saya bilang. Nah kenapa bisa begitu? Karena dia mau mengamankan jagoannya Presiden kan? Jadi nggak usah lah kita tutup mata aja. Nah kesannya begitu, tutup mata aja. Nah jadi ini mungkin memuluskan kemenangan calon Presiden. Jadi potensi donkrak elektoralnya itu bisa lalu pintu PJ, bisa lewat pintu para kepala desa yang menguasai suara masyarakat di desa. Kenapa? Karena kepala desa ini, Bang Abram ya, itu kan punya konstituen ketika Pilkades. Jelas ya? Oh jelas konstituennya, ada. Ini sekian, banyak memilih saya. Nah sekarang konstituen itu paling tidak konstituennya dia itu diarahkan untuk memberi dukungan. Karena dia sudah dikumpul, karena dia sudah kasih dukungan-dukungan. Dan tidak hanya itu, ketika jadi kepala desa, bantuan-bantuan sosial itu kan lewat pintu kepala desa. Jadi yang tidak dulu mendukung dia pun, tapi orang yang dapat bansos, lewat pintu Kades penyerahnya, itu juga akan tunduk dan taat kepada Pak Kades. Arahan Pak Kades, mau kemana nih? Nah, Kades akan kasih haran. Jadi maka terjadi peningkatan suara kepada jagoannya Presiden di desa-desa secara signifikan. Oke, menurut kacamata Prof nih, bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini, yang melibatkan PJE, kemudian juga perangkat desa. Dan itu terkonfirmasi lewat perolehan suara Paslon ya, bahwa di daerah-daerah tersebut ada pelonjakan, istilahnya pelonjakan suara yang signifikan ya. Betul, dibanding dengan zamannya 2019 atau 2014 ketika Paslon 02 waktu itu Prabowo ya, yang Pak Kontestasia itu ada data perbandingannya. Tiba-tiba daerah ini kok tadinya cuma sekian persen, pelonjaknya tinggi sekali. Berarti kalau menurut Prof Jok, bahwa apa yang terjadi ini adalah sempurna bisa dikatakan sebagai kecurangan? Oh iya, itu bagian dari fraud ya. Fraud. Bagian dari fraud, ada praktek-praktek yang cawe-cawe Presiden lewat suatu perencanaan seperti mulai dari pengangkatan PJE, yang bahkan juga PJE ini kan pengangkatannya itu kan sangat tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari demokratis. Pengangkatan PJE itu kan kemarin waktu awal-awalnya bulan Mei tahun 2022 kan sempat gaduh. Nah, karena payung kebijakannya tidak disiapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini. Mungkin sengaja. Jadi harusnya kan disiapkan bagaimana cara menseleksi PJE, supaya memang dapat yang kompeten, orang yang berintegritas, punya pengalaman dalam pemerintahan, dan perkelakuan baik. Ini enggak. Bahkan kemudian rakyat lalu lewat judicial view ke MK, minta supaya diperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi para PJE. Nah, MK keluar keputusannya yang menyatakan di dalam pertimbangannya supaya pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan tentang seleksi pengangkatan para PJE. Nah, maksudnya peraturan pelaksanaan itu adalah harusnya payung yang kuat di bawah Undang-Undang No. 10 2016 tentang Pilkada. Harusnya peraturan pelaksanaannya PP. Tapi tidak dibuat PP-nya. Sesuai dengan pertimbangan putusan MK, dicuekin aja oleh pemerintah, yang diterbitkan adalah Permendagri. Nah, itu sangat lemah. Dan juga tidak ada perubahan yang signifikan dalam seleksi PJE. Sehingga dengan demikian PJE itu totally di bawah kendali presiden dan orang-orang yang presiden mau jadi PJE, dialah yang menentukan. Jadi ini dengan begitu akan ditunduk dan taat kepada presiden. Itu benang merahnya. Korelasinya. Berarti tidak ada indikator yang jelas di dalam pengangkatan PJE-PJE itu. Betul. Kan harus ada indikatornya ya. Ya. Sehingga orang bisa melihat indikator ini bahwa orang ini terpenuh ini gak ada ya. Nah, di aturan yang dulu itu, zaman saya ngurusin PJE-PJE ini kan saya dirijen ODA. Oke. Ngurusin PJE-PJE. PJ Bupati Wali Kota, kami yang ngurus tuh. Oke, Prof. Kemudian PJ Gubernur lapor ke istana. Oke. Nah, diputuskan oleh istana. Tapi PJ Bupati Wali Kota gak perlu lapor. Kami aja yang putusin. Jangan dulu, Prof. Dulu waktu Prof urusin kalau Gubernur tetap Prof yang urusin tinggal melapor aja kan? Pemberitahuan aja. Lapor tinggal nama naikkan kepada presiden. Pilih salah satu. Dan kami dapat itu bukan ngarang-ngarang. Kita dapatnya dari daerah. Ada indikator-indikatornya ya? Iya, ada indikatornya. Berpengalaman dalam pemerintahan. Oke. Nah, kemudian punya prestasi baik. Dibuktikan dari DP3 namanya. Tiga tahun berturut-turut baik semua. Tidak pernah terlibat dalam berbagai kasus hukum. Nah, itu kita prestasi kerja oke. Kemudian itu yang kita minta kepada Gubernur sebagai wangkil pusat. Gubernur rusulkan nih. Untuk Bupati Wali Kota yang akan jadi PJ di daerahnya. Adalah satu, dua, tiga, tiga nama. Lalu kita minta, Pak Gubernur siapa yang terbaik? Yang nomor satu. Itu kemudian kita akan cenderung mengikuti apa yang diminta oleh Gubernur itu. Kecuali kalau ada kasus yang kita terima dari laporan masyarakat. Tapi umumnya kita perhatikan. Nah, kalau sekarang enggak, itu semuanya dikumpul, ditarik ke istana. Langsung ditentukan sendiri. Ditentukan oleh presiden. Iya kan? Jadi makanya bisa dibilang ini PJ-PJ itu adalah the president man. Dan enggak jelas itu. Ada orang yang enggak bermengalaman dalam pemerintahan, kita tahu. Tiba-tiba ada misalnya dari kantor kemenpora. Atau dari kantor menko kemarin timan dan investasi. Ya. Enggak punya pengalaman dalam pemerintahan lokal. Ya, Kak, itu ya. Kan banyak itu PJ-PJ itu. Bahkan juga dari polisi. Ada yang juga dari TNI jadi PJ. Itu loh. PJ Gubernur Sumatera Utara. PJ Gubernur Aceh. Masa-masa ya. Nah, itu tentara TNI itu. Yang polisi juga ada itu di Maluku sana. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, mungkin mereka-mereka ini tidak punya jejak pengalaman di pemerintahan ya? Benar. Jadi, cara memilihnya itu menjadi semacam, ya, Kak Sak bilang itu tergantung kayak titipan-titipan. Jadi ada titipan, ada titipan dari presiden, ada titipan teman-teman yang presiden, ada titipan dari menteri-menteri. Kepada presiden, ya kan? Nah, jadi bukan berdasarkan ukuran objektif. Oke. Yang harus mengenal daerah itu. Nah, orang yang berpengalaman dalam pemerintahan daerah, ngerti dia bagaimana mengatur anggaran pendapatan dan belajar daerah, mengelolanya. Ngerti bagaimana dia harus menghadapi DVRD dalam mengurus peraturan daerah, ya, menggolkan peraturan daerah. Ngerti mengelola birokrasi daerah yang besar. Ya, berkursi daerah kan bukan main-main. Berarti hanya satu indikator yang dia pakai, ya? Nah. ASN aja, ya? ASN yang JPT Madiah untuk PJ Gubernur, JPT Pratama untuk PJ Bupati Wali Kota. Hanya itu indikator? Ya, kita tahu, ya kan? Indikator umum berarti ya? Umum, umum. Terus kita nggak tahu lagi ini bagaimana prestasi orang itu. Padahal untuk seleksi pejabat birokrasi, Bang Abraham sama tahu kan bahwa birokrasi itu pakai seleksi. Ada panselnya. Betul. Ada KASN yang mengawasi. Sehingga selektif itu jadi kepala dinas kan selektif. Oke. Berbulan-bulan. Nah ini nggak, nggak ada seleksi begitu, tak tahu udah keluar aja nama PJ. Kemudian ada tentara, ada polisi yang jadi PJ, ada orang dari kementerian lembaga, yang kita tahu itu bukan yang erat kaitannya dengan pemerintahan daerah. Bagaimana bisa? Langkahnya PJ-PJ ini akhirnya bukan kepentingan untuk mengurus rakyat, pelayanan publik yang baik, tapi lebih mengurus kepentingan pusat. Ya, mobil khusus mengurus kepentingan presiden. Oke. Pro Bjo, kalau menurut Pro Bjo nih, apa yang paling fatal yang dilakukan? Kalau kita lihat perilaku politik maupun perilaku pemerintahan Jokowi yang bisa kita terjemahkan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak bisa ditolerir dan perbuatan ini masuk dalam kategori kecurangan yang luar biasa dilakukan dalam rangka Pilpres. Ya, jadi kalau saya membacanya itu adalah yang pertama perilaku kepemiakan dari presiden yang nyata-nyata. kepada Pasoran 03. Itu nyata ya? Nyata, ya kan? Masa dari mobil kepresidenan di Jawa Tengah kalau saat dirasalnya di Liput Media itu ada keluar tangan menyorokkan dua jari. Mobil kepresidenan. Oke. Bang Samar nggak nonton waktu itu kah? Ya, ya. Nah, ada. Dari mobil kepresidenan RI1 itu keluar tuh gini. Oke. Itu ada rakyat di pinggir jalan. Ya kan yang bilang begini. Oke. Tiga dia. Presidennya bilang dua. Jadi itu nyata-nyata ya? Atau istrinya atau dia atau saya nggak tahu. Pokoknya itu kelihatan. Tangan keluar. Itu nyata. Keperbiakan. Dan Bawaslu nggak? Saya bilang panggil tuh Bawaslu itu. Saya bilang itu. Oh presidennya. Kalau betul. Kan mobil kepresidenan. Ya kan? Tapi nggak juga Bawaslu. Nggak ada Bawaslu melempam kayak gitu ya kan? Nah, jadi itu nyata. Keperbiakan tanpa cuti. Dan dengan menggunakan fasilitas negara. Itu pelanggaran undang-undang. Jadi presiden, para menteri yang politisi memang boleh berkampanye kan? Tapi dia harus cuti di luar tanggungan negara. Itu aturan undang-undang pemilu nomor 17, nomor 7 tahun 2017. Cuti di luar tanggungan negara. Dan kemudian dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, saya pernah menulis opini di surat kabar Kompas mengenai netralitas, menjamin netralitas presiden. Itu judulnya opini. Jadi presiden dia kan anaknya maju. Oke. Tidak mungkin seorang bapak di dunia ini tidak akan menolong anaknya. Kecuali hari kiamat, saya bilang. Nah, kalau hari kiamat memang kalau itu domes day, kita nggak bisa lagi anak kita di mana? Itu langit runtuh, bumi rata. Nah, tapi kalau keadaan kayak pemilu kayak gini, itu pastilah ditolong. Karena nanti dia akan menjadi orang yang hebat, menjadi wakil presiden. Jadi tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, supaya baik pemilu itu. Jujur. Jujur dan adil. Ya. Maka presiden itu harus cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Itu aturan? Itu, enggak. Itu ide saya. Oke. Kalau di dalam aturan cuma bilang cuti. Oke. Tapi saya bilang cutinya kapan? Secara etik juga ya? Nah, secara etik harusnya cutinya selama masa kampanye yang jumlahnya 75 hari, presiden off dan kekuasaan. Jadi sehingga dia tidak bisa dituduh. Nah, lalu siapa yang menjalankan pemerintahan negara ini? Kan ada wakil presiden. Dia bisa jadi PJ presiden. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu ya tidak diperhatikan lah. Katakanlah pikiran-pikiran yang untuk menjaga netralitas presiden. Jadi kalau presidennya netralitasnya nggak dapat, birokrasinya juga ikutan. Karena presiden itu pejabat pembina kepegawan seluruh pegawai Indonesia Republik ini yang 4,5 juta itu pejabat pembina kepegawainnya presiden. Makanya pegawai-pegawai ASN kita kan kelihatan tuh yang juga dukung-mendukung kan? Kelihatan. Di media sosial direkam menyatakan, kami mendukung pasul nomor gitu kan? Pakai baju kau. Pakai baju kau. Pasul 2. Iya kan? Nah, karena-karena kenapa? Karena presidennya yang menunjukkan keperpihakannya. Jadi dia padahal pejabat pembina kepegawai yang seluruh pegawai negeri ini di bawah pembinaan presiden. Nah, presidennya nggak beri contoh dan teladan. Karena dia mengabaikan tadi prinsip free and fair election tadi. Harusnya supaya tidak berpihak, dia amannya, dia off dari kekuasaan. Dan itu sudah kita lakukan di model pilkada. Mana lebih maju pilkada daripada pilkada sini. Oke. Nah, pilkada itu gini. Kalau mempati wali kota maju, dia dalam kampanye harus cuti di luar tanah negara kan? Iya. Meninggalkan rumah jabatan, tidak lagi ada pegawai, ajudan segala macam. Dia kembali ke rumah pribadinya. Terjadi kan? Sehingga tak ada salah-salah lagi pada petahana yang maju. Dan tidak ada penyalahgunan kekuasaan ya? Nah, terhindar. Tapi presiden kita kasih contoh, ini Bupati Wali Kota sudah menerapkan. Ya, khususnya petahana yang maju. Dia nggak boleh tetap dalam jabatan, harus off dari kekuasaannya melalui mekanisme cuti di luar tanah negara. Ini presiden nggak lakukan. Keperpihakan. Jadinya akhirnya dia dalam jabatannya, kampanye, kemudian cawe-cawe melalui kebijakan-kebijakan. Kemudian cawe-cawe melalui para PJ, kepala daerah, langsung tidak langsung nih. Kemudian kepada kepala desa juga menjadi membuat cacatnya memilu kita, pilpres kita. Padahal penanggung jawab pilpres baik itu akan adalah presiden sebetulnya. Pendanggung jawab nih, pelaksana memang KPU, Bawaslu, ada di KPP. Tapi pendanggung jawab utama sesuai dengan konstitusi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu adalah kepala pemerintahan negara. Kepala pemerintahan negara ini semua urusannya negara ini termasuk pilpres itu dia yang tanggung jawab. Nah jadi kalau pilpresnya berlangsung dengan fraud, maka presidennya harus disoal lebih dahulu. Kemana, bagaimana Anda melakukan itu? Oke, berarti kalau begitu Prof, kan sekarang ini kita lihat bahwa semua orang menyatakan bahwa pilpres ini berlangsung dengan hancuran. Berarti yang bertanggung jawab presiden? Betul, tanggung jawabnya dipundak presiden. Karena dia amanah Undang-Undang Dasar tadi pasal 4 ayat 1, kepala pemerintahan negara. Ini saya kasih ilustrasi sedikit, Bang Abraham. Zaman Presiden Soeharto, itu kan ada program kabinet setiap dia sudah menang dan selesai dilantik. Program kabinet itu, salah satu program kabinet itu adalah menyukseskan pelaksanaan pemilu. Termasuk pemilihan, ya ada pilpres, ada pilak lah gitu ya. Jadi itu tanggung jawab dibuktikan dari MPR, pengalaman presiden itu memasukkan dalam program kabinetnya. Terakhir selalu program kabinet, jaman Parti itu. Jadi artinya ada KPU sebagai pelaksana, bawa seluruh sebagai pelaksana, tetapi penanggung jawabnya bahwa pemilu itu berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas, itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan yang menyediakan fasilitas-fasilitas, uang untuk penyalangan pemilu, aparat untuk mendukung kelancaran jalannya pemilu, pengamanan pemilu, kan semuanya kan negara, eksekutif. Chief of Eksekutif namanya. Nah dia tanggung jawab tuh. Jadi ini memang harus ditampakkan bagaimana tanggung jawabnya kalau memang presiden nggak berhasil mengurus pemilunya, jadi kacau, curang, begini, fraud, begini, presidennya harus disoal lebih dahulu. Oke, Prob. Kalau Prob Joe melihat, apakah menurut kacamata Prob, presiden itu terlibat secara langsung, maupun tidak langsung, ikut mengkampanyekan atau memenangkan Paslon 02? Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi kebijakan dulu, perbuatannya, lalu dari segi tindakannya, dari segi ucapan-ucapannya, dan body language kerak-geriknya, itu terpenuhi itu presiden itu nampak keberpihakannya. Buktinya, mulai-mulai sih nampaknya tak berpihak undang makan semuanya ke istana. Oke. 01, 02, capresnya ya diundangkan, makan, ya kan. Bapak mendukung siapa? Tidak ada kami semua sama saja. Oke. Sesudah itu, lanjutannya yang kita lihat lagi pertemuan-pertemuan mulai berbeda. Yang ketemu adalah dengan Paslon 02. 01 tidak ada ketemu lagi. 03 tidak ketemu lagi. Yang duduk makan bakso, yang sarapan pagi lah, sarapan siang, makan malam lah, ya kan. Itu apa? Nah, itu kan kelihatan dari tindakannya. Nah, dari kebijakannya undang-undang yang mengatur PJ, supaya PJ itu jangan dari ASN. Nah, itu juga sebetulnya sudah pernah didiskusikan oleh kami, para ahli, para pakar. Oke. Jangan PJ dari ASN. Pemerintah tolong, karena bahaya. Kalau PJ dari ASN, dia akan loyal kepada yang mengangkat. Ini ada pilpres nih. Nanti dia loyal kepada pilpres, kepada presiden yang mengangkatnya. Kalau presiden yang arahkan jagoannya, supaya Anda amankan. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah usul tuh, ada kajiannya, ada studinya. Dan sudah pernah kita sosialisasikan kemana-mana. Bahwa perpanjang saja masa jabatan, kepala daerah sedang menjabat. Oke. Jadi tidak usah diangkat pejabat. Tidak usah ASN ini kan, kan ASN siwatnya komando, iraris. Iya, betul. Siapa yang mengangkat, itulah bos kita. Iya, kan? Dia akan tunduk. Dia akan tunduk dan taat. Dan patuh. Tapi, itu harusnya diobah itu, revisi Undang-Undang 10-2016 tentang pemilu itu, yang mendesain bahwa PJ kalau kosong adalah dari ASN. Itu ganti. Sedikit saja pengaturannya. Saya tukang bikin Undang-Undang banyak, mungkin 25 Undang-Undang saya bikin. Oke. Ya kan, termasuk Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Desa, saya terlibat itu. Nah, itu revisi terbatas Undang-Undang Pilkada nomor 10-2016, pasal 201 itu, terutama ayat 9, 10, 11, ganti. Jadi, kalau terjadi kekosongan Gubernur Bupati Wala Kota, maka dilakukan bukan pengisian dari ASN, tapi perpanjangan masa jabatan Gubernur atau Bupati Wala Kota yang sedang menjabat. Itu sulanya, Pak Bile. Sampai dengan dilantiknya, Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Sarantak Nasional itu. Nah, itu enak tuh. Kenapa alasannya gini? Kepala Daerah yang sedang menjabat, dia itu kan dipilih oleh rakyat, punya legitimasi. Tinggal nambah, kan? Oke. Kalau 5 tahun, kapan? Mau dilantik 2 tahun? Ya, 2 tahun itu dia menjabat. Tambahannya. Kalau PJ nggak punya visi misi, tidak punya legitimasi, dan kedekatan dengan rakyat, nggak ada PJ, kan? Orang dropping. Di-drop, ya? Kalau ini, dia dipilih dan dekat dengan rakyat. Paham bagaimana menghargai di PRD. Paham dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, harusnya, logikanya, Presiden, kalau dia tidak berpikir, kalau berpikir ke negarawanan, dia akan memilih opsi itu. Cukup dengan mengajukan RUU perubahan, pasal 201, ayat 9-11, Undang-Undang Pilkada no. 10-2016, GDVR. Karena Presiden tahu ini akan bahaya. Kalau saya yang mengangkat PJ, nanti kan ada apa nanti? Kalau dianggap saya, nanti akan mengangkat orang-orang yang dekat dengan saya. The President Man. Mestinya begitu negarawan. Tapi Presiden Jokowi, diam-diam baik, katanya orang itu. Tidak melakukan apa-apa. Doing nothing. Berarti kalau menurut Projo, terstruktur itu ya? Terpenuhi ya? Ya, itu kayak ada semacam perencanaan dari awal. Oke. Ya, semacam itu dari segi perbaik kebijakan, nggak diubah. Bah, padahal sudah dibuat dengan orang berkali-kali di ruang publik ya. Nah, terus kemudian itu dari segi dari segi pembuatan kebijakan. Oke. Kemudian pengangkatan PJ yang tertutup di atas transparan tadi. Oke. Nah, itu sudah keselesaian keberpihakannya kan. Ya, artinya dia ingin orang-orang dia yang yang dia anggap bisa loyal untuk jadi PJ. Bahkan usulan gubernur, sekarang nggak diperhatikan lagi. Kalau dulu kami kan gubernur itu usul, itu pasti akan... Dia komodir. Dia komodir lah itu. Pak gubernur kan wakil penggantar pusat. Oke. Pasti dia tahu yang terbaik. Jadi, usulan gubernur itu tidak ada nama satupun yang diambil dari usulan gubernur. Berarti yang terjadi bahwa otoritas penunjukan itu sepenuhnya ada pada presiden ya? Betul. Ya, jadi recentralisasi politik kita bilang. Like and dislike ya berarti? Ya, tergantung beliau. Jadi, yang satu lagi itu yang sampai ke evaluasinya. PJ-PJ, macam-macam, miring-miring, maka hati-hati ya, itu diucapkan dalam rapat kerja para PJs dengan presiden. Oh, jadi Pak Joko ini memang sudah seolah-olah mengancam ya PJ-PJnya? Iya. Jadi Pak Joko jangan ketawa. Itu saya ikuti itu di televisi pemerintahnya. Pak Joko ini kan ketawa, kan? Artinya, Pak, iya sih. Gitu, kan? Tapi jangan ketawa, dimarahin PJ itu. Jadi itu artinya dia serius. Oke, jadi itulah yang menurut Prof. Joe bahwa ini nyata-nyata bahwa kecurangan penggunaan aparat itu dilakukan oleh Jokowi. Iya, sejak awal. Sejak awal? Sejak dari pembuatan kebijakan yang harusnya bukan ISN tapi cukup perpanjang masa jawatan tidak dilakukan. Kemudian seleksi para PJ yang harusnya seleksi itu transparan akuntabel terbuka ini tertutup atau sudah keluar nama dan bahkan tidak perhatikan usulan dari bawah. Nah, kemudian tambah lagi dengan kontrolnya. Ya, yang PJ harus tidak boleh miring-miring. ikut garis lurus komando presiden. Katakanlah begitu jadinya, ya kan? Karena penyataannya begitu, ya. Para PJ atau saudara ya, jangan miring-miring. Nah, itu kan kalau kita birokrasi saya ini sudah 46 tahun jadi pegawai ini sampai sekarang belum pesisiun. Itu kita baca apa yang body language pimpinan itu udah langsung dia kedip mata aja kita udah tahu itu kalau amankan itu. Oke, jadi netizen pengalaman Prof. Joe ini 46 tahun sebagai birokrat bahwa birokrat itu selalu patuh sama atasannya. Patuh, loyal. Karena dia nasibnya tergantung sama bosnya itu. Entah bisa dicoba dari jabatan. Nggak ngebur dapurnya. Ya kan? Itulah yang terjadi di Pilpres ini. Sangat sangat pervasif namanya. Dan terjadi around the country. Oke. Prof, ini kan menarik nih kemarin Prof menjelaskan itu secara detail di Sidang Mahkamah Konstitusi ya. tentang kronologi sepanjang saya lihat ya. Betul, betul. Yang terjadinya kecurangan itu. Apa yang menurut Prof yang paling urgent dari keseluruhan yang Prof lihat yang itu adalah permasalahan yang nyata-nyata memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa inilah Pilpres terpuruk sepanjang yang Prof ketahui. Nah, jadi intinya yang saya lihat Pilpres terburuk itu indikasinya nampak dari keberpihakan Presidennya kepada Paslon 02. Itu jelas ya? Jelas sekali kelihatan, ya kan? Gak bisa dibantah itu? Gak bisa dibantah. Bagaimana lagi? Itu terkonfirmasi dengan perolehan suara? Dengan perolehan suara, dengan perilaku, perbuatan, tindakan, dan ucapan Presidennya. Berarti kalau misalnya tidak ada keterlibatan itu, Paslon nomor 2 ini belum tentu menang? Belum tentu menang. Jadi, katakan dia cuti saja. Saya mau buktikan itu. Cuti Presiden di luar tanggungan negara selama masa kampanye dia tinggalkan istana. Nah, dia tidak bisa cawe-cawe. Nah, kalau itu dia lakukan tidak akan ada hasil yang seperti ini. Kemudian, keterlibatan itu juga kepada pembiaran para menteri-menteri dalam ikut serta pada kampanye. Menteri-menteri ini kan panutan nih. Juga kan? Lalu, kita lihat kan menteri-menteri kan hadir di kampanye-kampanye. Baik yang terbuka maupun tersebong tanpa cuti, tanpa dan menggunakan fasilitas negara. Nah, Presiden itu kok nggak tahu. Kenapa Presiden tidak melarangnya? Ya kan? Padahal itu juga akan berdampak pada peningkatan potensial elektoral kan? dengan menteri bagi-bagi sembako. Kan gitu, menteri ikut bagi-bagi sembako itu. Ini sembako dari siapa? Itu dari Presiden. Kan gitu. Itu pelanggaran juga ya menurut Profitur? Menteri itu adalah bukan pejabat tinggi biasa kata konstitusi. Bukan orang sembarang orang. Bukan pejabat tinggi biasa. Kalau saya dirjen dia pejabat tinggi biasa nih. Tapi menteri itu pembantu Presiden yang bukan pejabat tinggi biasa. Jadi kalau dia perilakunya yang melakukan keberpihakan seperti itu tanpa ditugur oleh Presiden berarti kan Presidennya kan merestu itu. Supaya apa? Supaya jagoan Presiden biar aja melenggang-menangkan gitu. Nah itu sampai berketerlibatan PG ketimbangan ke para kepala desa. Nah itu jadi berkat dukungan dari dan keberpihakan dari Presiden maka itu akan berdampak kepada naiknya perolian suara perolian suara elektorannya meningkat dan yang jadi soal kita adalah Paslon 02 ini menikmatinya nah mestinya kalau dia menjaga satu pemilu yang bebas berarti dampak dari kecurangan atau dugaan kecurangan yang dilakukan Presiden itu dinikmati oleh Paslon 02 benar sekali dia menikmati bagaimana itu caranya kalau dijelasin jadi gini kalau ada pendidikan laku yang menguntungkan diri kita kalau kita memang seorang kesatria yang seorang pemain yang menjaga etika tentu kita tidak kerasan tidak betah ya kan didukung-dukung ya kan dipihaki kita menyoallah jangan dong gak ini gak etis nih ya kan nah kan tak ada semuanya itu menunjukkan bahwa semuanya dinikmati ya malah kongkok-kongkok ketemu hadir di berbagai pertemuan-pertemuan itu nah jadi itu dengan digerakkan birokrasi digerakkan para politisi tanpa ikut aturan yang harus cuti ya nah kepala desa juga sama ini mudah saya itu membuat paslon 02 merasa itu mungkin menguntungkan tapi sebetulnya kalau yang idealnya baiknya dia menolak itu kan menolaknya karena kita mau beretika menjaga pemilu yang bebas jujur dan adil tidak boleh ada keperbihakan pemerintah jadi itu kan tidak terjadi tidak nampak komplain dari paslon 02 dia tidak keberatan tidak keberatan jadi dia victim memang katakan boleh dianggap victim kan tapi dia menikmati sebagai victim bukan sekedar membiarkannya menikmati menikmati karena poran suaranya tau-tau bisa menjadi 50% lebih karena untuk naik selama ini ke 50% kan berat nah tapi dengan dukungan berbagai macam kebijakan termasuk yang saya disebut juga ada operasi-operasi khusus presiden keliling daerah dan membawa bantuan sosial bansos langsung ya kan dan jumlahnya besar triliunan nah itu membuat daerah-daerah itu masyarakat pemilihnya menjadi memilih karena faktor pemberian presiden tadi ya nah pemberian presiden kan lalu rakyat sudah tahu presiden ini memberi pada pemberinya enggak ya nah jadi tentu mereka akan membaca bahwa ini kan presiden memberi kita kita harus masyarakat yang paternalistik dan feodal tadi tentu akan harus balas budi balas budinya adalah sudah dikasih bansos masa tidak kasih pilih anaknya ya kan untuk jadi kita coblos oke nah itu orang kita itu kan riku tapi kalau di kampung saya di Sumatera Barat enggak begitu ya kan enggak ada urusan ya kan nah makanya Sumatera Barat kan kalah kalah dia maksudnya di Aceh bang oke berarti clear nih ya Prof ya kalau menurut Prof bahwa dengan adanya kecurangan ini ini nyata-nyata secara elektoral menguntungkan Paslon 2 betul oleh karena itu kalau menurut Prof ini menguntungkan Paslon 2 maka konsekuensi hukumnya bagaimana nih Prof apakah dianulir dibatalkan atau bagaimana jadi kan artinya sekarang karena tidak ada komplain dari 02 keberpihakan itu nyata yaitu keberpihakan presiden keberpihakan aparat ya sampai ke level kepala desa maka itu mencederai sistem demokrasi kita lebih khusus itu konstitusi kita yaitu Pasal 22i yang menyatakan pemilu dilaksanakan secara bebas bebas langsung umum bebas rahasia dan jujur dan adil free and fair election lah oke nah ya kan jadi pemilu yang free and fair itu tak terjadi berarti maka ini adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap demokrasi kita kehidupan demokrasi yang lebih baik yang sehat itu terganggu nah jadi kalau kena itu maka ujungnya saya kira kena pelanggaran konstitusi ya tidak dilaksanakannya pemilu yang bebas jujur dan adil ya pilpres yang bebas jujur dan adil ya maka baiknya kemenangan yang dicapai dengan cara itu ya dengan fraud itu harus dianulir pilpres diulang oke jadi dianulir ya menurut prof ya saya lihat seperti itu kayak main bola berarti kalau dianulir kalau pilpres diulang yang bersangkutan tidak dibolehkan ikut nah itu nanti putusan MK silahkan makam konstitusi menilai apakah dengan tidak jadi golnya ini yang tadi pemain yang melanggar itu dikasih kartu merah oke nah kalau dikasih kartu merah oleh MK dia tidak boleh main oke tapi kalau dikasih kartu kuning misalnya dia bisa main nah dia masih bisa main tinggal kartu kuningnya ini juga ada level-levelnya nih kuningnya yang main cuma presiden doang tapi wapresnya nggak boleh main bisa juga begitu oke kalau menurut Prof Joe kalau misalnya ini kan kalau paslon 01 paslon 2 beda tuntutan kalau paslon 3 meminta diskualifikasi paslon 02 kalau paslon 01 itu dia minta diskualifikasi calon wapresnya saya kalau menurut Prof Joe nih menurut kacamata ilmu pemerintahan dan ilmu politik mana yang ideal nih nah kalau yang idealnya begini yang menjadi pokok trouble itu yang mana yang jadi pokok trouble itu adalah nepotisme ini ya yaitu dengan dicalonkannya sebagai calon wakil presiden putranya presiden yang kita tahu prosesnya di MK itu melanggar konstitusi ya melanggar konstitusi dan sudah di beri tindakan oleh MK-MK kan oke sebagai pelanggaran etik berat kepada ketuanya terbukti ya terbukti sudah selesai nah itu maka dengan demikian sumbernya itu disitu akan masalah kalau ini masih dipertahankan ini nggak hilang-hilang buru ulang lagi kita bikin pemilu presidennya juga nggak mau cuti iya kan akan muncul lagi jadi penyakitnya disitu nah jadi durinya itu yang harus kita cabut oke nah jadi cabut durinya supaya sembuh ini luka nah yaitu dengan tidak boleh ikut dia jadi kalau menurut kacamata Prof. Jonis bagai pakar pemerintah dan pakar politik bahwa kalau yang idealnya itu didiskualifikasi calon wakil presidennya itu aja yang yang keroknya kan itu itu memungkinkan ya itu memungkinkan karena dia rasa keadilannya dapat jadi misalnya begini MK memutuskan dilakukan pilpres uang di seluruh wilayah dengan mendiskualifikasi calon wakil presiden kosong dua begitu diganti berarti ya yang kena tadi ada persoalan nepotisme dan persoalan nabrak konstitusi tadi oke ya kan lewat putusan MK MK sudah dibuktikan kan nah jadi dia harus cari wakilnya kosong dua diberi waktu diberi waktu ya waktu untuk masukkan wakilnya yang baru dan dengan syarat lagi nih presiden harus cuti nanti ketika dia maju oke sebab khawatir nih presiden walaupun anaknya gak ada tapi karena menhannya dan sudah tahu kita preferensi dukungannya itu kepada kosong dua nah jadi kan oke nepotismenya udah gak ada tapi itu adalah orang saya yang akan maju ini ikut berlagak nah oleh karena itu baiknya selama cuti kampanye 75 hari dia off dari power supaya gak kelihatan cawe-cawe lagi dan kemudian preskwapreh menjadi PJ itu aja itu jadi kira-kira itu akan tenang kita bersenjokoh idodo istirahat dulu di Solo gitu ya kan menarik nih usulan promjoni berarti sebaiknya MK memutuskan pilpres ulang di semua wilayah kemudian yang didiskualifikasi adalah calon wakil presiden dan yang ketiga presiden harus cuti ya harus cuti itu yang bisa yang ideal ya yang lain-lain janganlah diganggu-ganggu pilek ya kan biar aja yang sudah ditetapkan jadi pilpres aja diulang ya jadi jangan pilek DPR DPRD DPRD itu udah setel udah selesai jadi ini aja cepat itu bisa dilakukan secara cepat jadi kalau zaman dulu itu bulan Juli pemilihan presiden ya ketika zaman SBE Juli nanti kalau ada putaran kedua September jadi kita kan sekarang baru di April dan tanggal 26 sudah putus kah di MK bisa bulan Juli dilakukan ya bisa persiapan kalau mau lebih cepat bulan Juli jangan-jangan tapi oke lah bulan Juli dengan tradisi yang sebelumnya presiden dipilih bulan Juli lakukan dan gak perlu ada kampanye lagi Prof ya gak perlu itu teknis gak itu tetap ada karena ini sudah pasangan baru jangan sampai ada kampanye kan boleh ada debat juga masih cukup waktu debat juga kita mau tahu juga calon operasinya siapa kan saya pikir gak perlu lagi jangan tetap masih bisa karena waktu masih ada kalau dari April ini ke bulan Juli kan tiga bulan nah tinggal tinggal kalau toh misalnya ketemu tidak ada sampai 50% lebih maka putaran keduanya nanti di bulan September tanpa ada kampanye lagi nah itu yang gak pakai kampanye oke jadi menarik nih usulannya Prof Jo waktunya juga dapat semua ya menurut saya masih kena kan begini Prof banyak orang membangun narasi nih saya lihat ya di tengah-tengah masyarakat wah gak bisa waktu sudah mepet itu membodoh ya gak benar itu sebab kita sudah punya pengalaman sejak 2004 2009 ya pemilunya 2014 bahkan juga masih ingat saya itu kalau gak salah di bulan Juli semuanya itu dan putaran kedua bulan September oke jadi yang berubah sekarang ini kan ke Februari ini baru kali ini oke mungkin ada hikmahnya Prof ya nah itu dia ya Alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat yang terbaik kembali pemimpin yang terbaik rakyat juga merasa pemilunya ini pemilu yang free and fair bebas jujur dan adil kalau misalnya ini kan semua tadi yang kita omongin ini cita-cita kita harapan kalau misalnya tidak terjadi ini Prof kira-kira apa yang bakalan terjadi terhadap rakyat kita ini dan bangsa kita kalau ini tidak terjadi rasa keadilan di masyarakat itu masih mengganjal saya agak khawatir rakyat itu tidak akan menerima dengan penuh ya terjadi terus konflik terjadi frustasi terjadi gerakan-gerakan yang mungkin bisa mengarah kepada ketidakstabilan pemerintahan nah oleh karena itu betul-betul ini kita minta AKM MK negat ke negarawanannya ya ini betul-betul renungkan baik-baik ya kan sehingga dengan demikian bangsa ini bisa tenang stabil dan bisa kita membuat apa namanya ya suatu demokrasi yang lebih tinggi lebih berkualitas dan lebih bermartabat ya lebih bermartabat Prof dibandingkan nih dengan presiden-presiden sebelumnya menurut kacamata Prof nih sebagai pakar pemerintahan apakah manajemen pemerintahan yang dijalankan Jokowi ini adalah manajemen pemerintahan yang buruk dibandingkan dengan presiden-presiden yang buruk ya kalau dilihat dari pengalaman presiden-presiden saya ini sejak 78 sudah mengikuti pemerintahan ini jadi Pak Arto kemudian mulai ya sudah bekerja untuk Pak Arto di birokrasi kemudian zaman reformasi ada Pak Abibi ada Gus Dur saya ikut dalam pemerintahan ada Mbak Mega sampai SBY malah kita jadi dirijen zaman SBY jadi PJ Gubernur di Riau saya pernah jadi PJ jadi tahu sudah pengalaman nih saya tahu permainan-permanan PJ saya tahu tidak bisa bohong-bong ya kan jadi Prof Jauh sudah tahu kartunya tahu lalu sampai yang presiden Jokowi Dodo yang ketika saya dirijen presiden Jokowi Dodo ini masih jadi Prof Jauh masih mengajari dulu dia ya mengajari kita yang bina dia tapi kasih contoh yang baik mengelola pemerintahan jadi dulu Prof Jauh sudah pernah mengajari Pak Jokowi ini menjalankan pemerintahan yang baik Jokowi dan Bupati Wali Kota itu kan dibawa bimbingan dan binaan kami yang mendagih dirijen ODA khususnya jadi selalu kita buat ada evaluasi setiap tahun evaluasi kinerja penyalangan PEMD termasuk Wali Kota Surakarta ini kemudian di DKI juga begitu waktu beliau jadi Komendor jadi kalau menurut Prof Jok memang manajemen Pak Jokowi ini agak beda dengan presiden-presiden sebelumnya ya memang kalau Pak Jokowi ini lebih pragmatis ya kan tekan kebutuhan aja ya kan dimana ada masalah disitu baru kita selesaikan nah gitu kayak-kayanya kan kalau apa namanya tidak terhadap aturannya ada kecenderungan terlalu banyak kerasi diskresi atau kerasi kerasi tiba-tiba kepikir nah lalu kemudian jalankan padahal payungnya belum siap kebijakan belum ada angkarannya belum ada nah itu kan gak bisa birokrasi itu harus tertib dan teratur politisi harus ikut itu gak bisa politisi memaksa birokrasi yang kemudian akhirnya birokrasi itu menjalankannya dengan tidak profesional terima kasih Prof Joh atas informasi edukasinya pencerahannya mudah-mudahan apa yang Prof Joh sampaikan ini bisa membuat kita menemukan kebenaran ya Prof Joh amin agar supaya kita tidak tersesat di dalam menemukan sebuah kebenaran bulan Ramadan ini bulan mencari kebenaran dan bulan kemuliaan amin sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax